Hai 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 Welcome back to my channel dan sia-sia tempat kalian semua dan yang kemarin me-request selfie so this is the time ada yang minta lagu minta kehidupan Almarhum nya Teh Nikardila wow ini lagu ini di jaman gue jadi tau ya lagu di jaman gue banget dan di konten gue juga ada apa ya ada artis lain yang salah satunya mirip suara dengan Nikardila itu Reza ya dan dia mirip banget sih suaranya tapi kembali terkait dengan mirip dan tidaknya tapi disini adalah kita tidak membandingkan tapi disini adalah selfie coba membawakan lagu ini dengan kekuatan suaranya ya kan kekuatan suaranya dan kembali lagi bermusik itu menurut gue adalah bukan sesuatu untuk dibanding-bandingkan atau siapa yang terbaik ya karena bermusik itu adalah suatu cara berkomunikasi jadi bagaimana seorang penyanyi berkomunikasi dengan para pendengarnya gitu kan jadi ya selera ada yang suka dengan penyanyi A penyanyi B penyanyi C itu bebas sah 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 saja dukung si A dukung si B dukung si J itu sah semuanya yang tidak boleh dilakukan sebenarnya adalah untuk saling menjatuhkan satu sama lain menjelekan satu sama lain menurut gue itu tidak perlu ya kalau memang tidak suka ya udah skip aja kalau suka tonton kan gitu kalau cinta ya support gitu simple itu jadi bermusik menurut gue adalah ini tadi sebuah alat komunikasi sebuah alat komunikasi yang lain dari seorang penyanyi kepada pendengar gitu harusnya bisa dinikmati kalau gue sih all around gue sih musik apa aja gue suka dari mulai mau rock trash metal mau dangdut mau jazz mau pop mau klasik gue suka juga dengan dengar lagu-lagu klasik Beethoven atau musik-musik country musik soul R&B you name it semua itu gue suka beneran sumpah jadi gue tuh all around jadi menikmati siapapun penyanyinya apalagi yang enak di telinga suaranya bagus menikmati oke gak pilih-pilih gue kalau kalau lagu so kita langsung lihat ya si selfie bagaimana dia membawakan lagu bintang kehidupan versinya dia karena setau gue dia ini orangnya unik ya unik dan kita lihat bagaimana karakter vokalnya membawa lagu bintang kehidupan oke so let's jump to the video nanti bareng-bareng ya nanti bareng-bareng ya nanti bareng-bareng oke melodinya tuh aduh eye-catching banget ya kita baru denger dentingan gini berapa note di depannya udah langsung kalau ikut kuisya langsung pencet tombol dintang di depan dintang di lah seratus oke oke kita dengerin lagi janu aku jangan manisnya dan tak cinta lebih baik sendiri wow ini ngepop abis nih ini ngepop abis nih ngepop abis oke tapi gue gak tau nih apakah nanti dia menaruh signature nya sebagai penyanyi kita tau jendrinya selvi adalah dangdut ya apakah dia menaruh signature dangdut di dalamnya atau tetap bertahan menggunakan apa ya permainan ngepop atau ini kan sebenernya lagunya selorok juga karena agak agak beatnya agak apa ya ada tone tone yang yang tinggi juga disini bukannya sekali sering ku mencoba namun ku gagal lagi oh tone yang enak banget biaga lagi oh dari sweet sweet oke dapet 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 suaranya dapet suaranya ya ini karakter bagaimana dia membawakan ya pintar kehidupan wah ini lagu legend banget ini oh legend banget ini nah legend banget sayang sekali tekniknya meninggalkan kita terlalu cepat ya jauh sudah langkahku menyusuri hidupku yang penuh tanda tangan asyik asyik padang hati bimbang menentukan sikapku karena tempat mengadu mulai naik mulai naik nih oh man vibe nya sih berasa ya nah disini apa ya agak keliatan dia menggunakan adanya apa ya suaranya karakternya lebih tebal ya vokalnya ya warna vokalnya lebih tebal di sini saya lebih semua semua malam 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 aku sendiri oh teknik vokalnya oke tadi kalian lihat gak dia pas mau hajar high note head voice dia tarik si mic karena dia tahu volume yang akan keluar dari mulutnya itu akan besar kalau dia dekat itu bisa apa ya pecah suaranya bukan pecah 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 suaranya apa ya output karena terlalu dekat dengan mic itu bisa sember gitu misalnya volumenya ini keren oh dia main main teknik micing karena supaya tidak terlalu apa ya ketiban si musiknya tapi dia dia hempaskan itu nadanya dia pakai nada tinggi tapi mic yang agak dijauhkan sesekali sama dia tadi Hanya satu keyakinanku oh range-nya panjang bintangkan pesina berapa hidupku bahagia akan datang oke tarikannya beda di terakhir oke improv-nya oke improvisasinya keren oke jadi ada improvisasi apa ya nadanya di ayun-ayun oke tapi sampai dengan saat ini dia masih di jalur pop atau slow rock ya belum ada signature danggut sama sekali gua tangkap dari suara yang dia buat nih yang selfie buat nih kita coba lihat apakah muncul atau tidak let's go let's go dia oh man itu gua suka coba aku muncul dikit ya jauh sudah lagaku sudah itu gua suka deh improvisasinya keren jauh sudah lagaku oh that that is keren banget improvisasi jadi banyak penyanyi yang bener-bener ketika membawakan lagu seseorang itu pengen mirip banget dengan aslinya tanpa berani melakukan improvisasi nah kalau disini gua lihat dia selfie termasuk orang yang berani membuat improvisasi terhadap sebuah lagu sehingga bisa memberikan warna baru gitu lah dengan kemampuannya dia ini tadi baru satu tadi gua temukan yang lumayan menonjol improvisasinya oke kita lihat lagi ada lagi menyusuri hidup yang penuh tanda tanya tanda tanya oke gua enak banget sih improvnya gua lihat lagi guys bunur dikit lagi gua suka bawa soalnya gua suka bawa soalnya ini yang penuh tanda tanya keel abis keel abis kadang hati timbang menentukan sikapku dan tempat mengandu tak menentukan sikapku lagi baru ke keren, keren wow guys, thank you yang sudah mereferensikan ada warna baru yang coba dia tambahkan dia berikan improvisasi, signature disana dan so far tidak keluar dari track masih di jalur slow rock dia bermain pop slow rock tidak ada jendri dangdut yang coba masukkan disini oke aja, oke tapi kita belum tau ya ini kan lagunya belum habis kita coba tuliskan siapa tau nanti dia ada nada jendri dangdut diselipkan disini kita gak tau oh interaksi dengan penonton, nyanyi semua dong percintamu lagi oh 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 hanya satu keyakinanku suara penonton ya seperti ini hahaha oke wow wow powernya gede banget emang si selfie ini bahagianNya bahagianNya kata malam malam aku sendiri takkan cintamu lagi oh improve lagi Oh man, dia masukkan beberapa signature-nya selfie dalam meng-cover lagu ini Jadi bukan menirukan plek-plekan dengan artis aslinya Tapi dia memberikan warna baru, warna selfie ketika dia meng-cover lagu ini Itu keren, itu keren menurut gue, itu jenius Dan tidak berusaha benar plek-plekan nyaman-nyaman persis Atau main aman mengikuti nada-nada yang originalnya Tapi dia membuat nada-nada baru disitu Oh, that is good, that is good, that is good Itu keren, keyakinanku tadi Gue seneng banget nih, kalau ada orang melakukan improvisasi dan dapat lagi kena gitu kan Dapat dan kena dan enak gitu, pas gitu Itu seneng banget, ini dia berhasil sih menurut gue memberikan improvisasi-improvisasi Improvisasi yang tepat, tidak berlebihan gitu kan Tidak dirusak semuanya Tapi dia menyelipkan beberapa nada-nada baru untuk menyanyikan lagu ini Menurut gue sih, keren sih Keren, keren Pengiringnya juga keren ya, dia tahu nih lagu ini Dan detail ya, gue lihat ada nadanya detail Bagi yang pakai keyboard ini dia tahu banget Nada-nada lagu ini ya Gue lihat detail banget sih, nada-nada yang diperlui Untuk meng-cover lagu ini nih oleh sang keyboardist-nya Keren, keren-keren bro Lanjut Lanjut Pilihannya sudah habis Well guys, that's it Zelfie, your request And thank you ya, thank you Karena this is juga salah satu favorite juga ya Karena ya gue hidup di jamannya dimana lagu ini Besar dulu Terus itu udah ketahuan ya Berapa umur gue Salah sebut harusnya gue jangan bilang But again, I'm happy gue ada di jamannya itu Dan sekarang gue bisa mendengarkan lagi Lagu-lagu ini Banyak dinyanyikan oleh penyanyi-penyanyi milenial gitu kan Baik yang penatang baru Arisar senior juga Ada juga yang pernah membawakan lagu-lagunya Almarhum Tenika Jadi Senang ya Orangnya sudah tidak ada Tapi Kita masih bisa mendengar karya-karyanya itu Masih enak didengar Apalagi lagu-lagu lama itu entah Kayaknya tuh Legendary banget gitu kan Jadi gak ada bosan Kita denger lagi tuh masih Apalagi kalau udah lama gak denger Terus denger lagi Terus inget Nada-nadanya itu gak pernah bisa hilang Gitu dari ingatan Bahkan lagu-lagu lama itu Kadang-kadang Kita gak ngapalin Tapi karena sangking enaknya Itu masuk sendiri Terekam Terekam sendiri Dan kita bisa ikut bernyari Well that's it guys Thank you ever so much Buat teman-teman yang sudah Menonton video ini Sihat-sihat buat kalian semua Sampai ketemu di video gue yang lainnya Dukung talent-talent Indonesia Anak-anak muda Indonesia Kalau bukan kita Siapa lagi yang mau dukung Kita mungkin bukan sesiapa Tapi kita bisa menjadikan seseorang Menjadi sesiapa Itu sih pesan gue ya Walaupun kembali lagi Musik adalah pilihan Jadi kembali lagi ke kalian Nama Indonesia Isangrak Fokus Sampai ketemu di video selanjutnya Terima kasih.